Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan saya di channel Bah Janem pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara setting Hai SX TS key ya untuk tembak wipi poceran jarak jauh atau bisa digunakan sebagai mode client untuk memperluas jaringan kita nah pada video sebelumnya saya sudah membuatkan cara setting Omnitik nya ya jadi alat Omnitik ini yang akan kita tembak oleh SX TS tadi nah disini settingan Omnitik nya Hai seperti ini ya Nah Hai jadi ini settingan Omnitik nya dan ini nanti yang akan kita tembak jadi nanti disamakan saja untuk frekuensi nya yang ini seperti ini ya Oke kita lanjut ke SX TS nya kita buka eh Pak winbox Hai nah ini untuk tampilan SX TS key nya tapi ini sudah disetting tapi saya akan perjelasan perjelas saja ya jadi langkah pertama silahkan kalian Bridge dulu ke menu Bridge ya Bridge dulu antara oh ether1 sama wilannya jadi caranya di klik plus biru ini nah setelah terbentuk seperti ini ini seperti ini ya apply lalu oke lalu potnya dimasukkan disini contohnya misalkan ether1 masuk di Bridge apply lalu oke terus nanti masuk di place lagi masuk di sini willan 1 di Bridge 1 apply lalu oke nanti tampilannya akan seperti ini ya Nah setelah di Bridge lalu kita masukkan IP address yang dialokasikan dari server misalkan IP address nya ini di 13 ya Nah sudah masukkan atau di 12 jadi caranya di plus langsung di sini dimasukkan misalkan di sini dimasukkan misalkan alokasinya 878786 seles dua belet titik 12 slash 24 seperti itu interface nya jangan lupa dipindahkan ke Bridge karena sudah di bisnis ya di bisnis one seperti ini lalu apply lalu oke nanti tampilannya akan seperti ini ya api alokasi api address terus interface nya di bisnis Nah setelah itu lalu ke bagian wireless ya Nah ini yang paling penting di bagian wireless di bagian WP interface nanti apabila wilannya tidak apa istilahnya yang mati belum nyala bisa ditandain dulu lalu di klik enable ini ya yang biru Nah selanjutnya di double klik nah di pengaturan ini kita samakan sama yang di Omnitik atau yang akan kita tembak tadi ya Nah kita kita bisa di dua halaman kita contohkan ini yang SSPS ya nih SSPS Live 5 ini contoh pengaturannya kita berkecil dulu terus kita buka yang contoh yang Omnitik yang akan ke ditembaknya Nah seperti ini ini yang Omnitik ya Omnitik dan ini yang SSPS seperti itu jadi pengaturan di bagian wireless nya disamakan ya hanya yang dibedah di bagian mode kalau di Omnitik kan modenya ap-breeze Nah untuk penerima silahkan modenya diganti ke station Bridge ya station Bridge untuk bandnya disamakan 5 GHz A dan N untuk channel widthnya 2040 disamakan untuk frekuensinya disamakan 5785 misalkan untuk SSID nya disamakan dan ini sekuritinya karena ini untuk pacaran jadi tidak pakai password ya jadi sekruti profilnya di default saja untuk frekuensi mode super channel untuk frekuensi mode nah ini ya lebih-lebih lengkapnya di advance saja ini selebihnya disamakan semua kebawahnya dari mulai wireless protokol kan sama wireless protokol NP2 next stream gitu hanya yang beda yang bagian modenya saja kalau untuk Omnitik yang akan ditembak atau yang di server ini ap-breeze dan untuk SXTS ini station Bridge hanya itu saja ya perbedaannya oke setelah itu tinggal apply oke nah selanjutnya kalau sudah sukses nantinya akan terkoneksi di sini sudah ada radio name yang ditembak Omnitik maka ada sekian interface 9 dan blablabla nah kalau sudah jalan seperti ini ya nanti dipastikan untuk sinyalnya harusnya di bawah 60 atau lebih bagus lebih sedikit lebih bagus seperti itu ya ini hanya ulasan saja karena kemarin pas saya memasang SXTS lupa tidak membuatkan tutorialnya jadi ini hanya ulasan Oke teman-teman dari saya dicukup dicukupkan dulu sekian mudah-mudahan bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh